Meski berkualitas, produk makanan olahan karya UMKM di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dijadikan jaminan untuk diterima kalangan konsumen. Kemasan menjadi salah satu kendala klasik. Selain kualitas, kemasan produk juga memberi andil penting untuk menembus pasar modern. Kemasanan dinilai kurang menarik menyebabkan produk makanan olahan ini sulit diterima konsumen. Wakil Ketua Satu Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hajah Samsia Muhammad Amin, mengakui hal tersebut. Termasuk konsumen di pasar modern yang ada di Nusa Tenggara Barat ikut serta mempersoalkan kemasan yang kurang menarik perhatian ini. Mencari oleh-oleh apakah itu oleh dari makanan-makanan, juga dari tenun-tenun, karena di wilayah kita ini alhamdulillah hasil alam, hasil laut itu sudah banyak yang berhasil dikelola oleh masyarakat kita. Walaupun terus terang kita masih kendala dengan kemasan. Masih kendala dengan kemasan bahwa dari makanan-makanan olahan pealkan yokal itu kita terus terang masih kendala kemasan sehingga saya itu tetap mestresingkan kepada SKP yang terkait untuk diberikan mesin, mesin untuk kemasan sehingga dengan demikian kelompok-kelompok ini bisa diberikan kemasan makanan. Disambah juga dengan pemasaran yang walaupun usahanya ada kan juga kendala dengan pemasaran sehingga pekutaran uang di dalam kelompok tersebut kadang-kadang berhenti di tinggi dalam. Istri orang nomor dua di Nusa Tenggara Barat ini menekankan kemasan produk olahan milik UMKM di Nusa Tenggara Barat harus terus berbenah dan berusaha lebih kreatif. Samsia menghancurkan pelaku UMKM lebih banyak belajar dari luar NTB tentang kemasan dan selalu mencantumkan label halal di tiap produknya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Kiat TV